Komisi Pemberantasan Korupsi Total yang diamankan ada 28 orang dan 8 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Yang menarik adalah KPK menangkap Bupati Muhammad Adil karena dugaan korupsi gratifikasi dari jasa umroh Dan gratifikasi penyuapan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Ini sangat miris karena Bupati Muhammad Adil ditangkap karena gratifikasi umroh di saat bulan suci Ramadan Muhammad Adil bukan hanya kali ini saja menarik perhatian publik Beberapa bulan yang lalu bahkan dia terang-terangan mengatakan orang-orang di kementerian keuangan adalah iblis dan setan Dengan jelas lewat video yang viral Muhammad Adil mengancam akan mengangkat senjata dan pindah ke negeri tetangga Jika pemerintah pusat tidak meninjau kembali pembagian hasil tambang yang diproduksi di Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengatakan bahwa pembagian hasil tambang tersebut tidak adil bagi masyarakat Kepulauan Meranti Dia menyebut masih banyak masyarakat saya yang miskin Oleh sebab itu dia menuntut pembagian yang lebih besar untuk Kabupaten Meranti Namun tadi malam KPK menangkap dirinya dengan uang miliaran Karena gratifikasi umroh dan upaya menyuap proses pemeriksaan keuangan Yang dilakukan oleh BPK Provinsi Riau di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Ini sangat miris Karena Kepulauan Meranti merupakan salah satu kepulauan yang angka penduduk miskinnya masih sangat besar Ada di atas 20% dari total penduduknya Dengan pernyataan viral Bupati Meranti beberapa waktu lalu Seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia memperjuangkan masyarakat Tapi ternyata Fakta tadi malam Dirinya ditangkap KPK Karena korupsi Pengadaan umroh Bagaimana menurut Masyarakat semua Silahkan Tulis pendapat Anda Dan jika Anda dari Kepulauan Meranti Berikan tanggapanmu di komentar Terima kasih Saya Jendri Frans Mamahit Dari Media Masyarakat Terima kasih Terima kasih